Bintang Rocknick Jagger terpaksa melunda ponsel bersama The Rolling Stone yang bertajuk No Filter. Jagger yang terkena penyakit misterius tersebut harus istirahat selama kurang lebih satu bulan untuk mengembalikan kesehatannya. Seperti tur yang lain, Meg melakukan screening kesehatan rutin pada tim dokter menemukan sesuatu yang tidak beres. Temuan ini harus dimonitoring hingga satu bulan dan mungkin perlu perawatan di rumah sakit, kata sumber yang tak disebutkan identitasnya dikutip dari Daily Mail. Sayangnya tidak dijelaskan lebih detail terkait temuan dokter dan kondisi Mick Jagger tersebut. Tersebut yakin Mick akan segera pulih karena dia selalu merawat diri dan rajin olahraga. Selama 30 hari mendatang, pola makanan aktivitas fisik Mick Jagger akan langsung diawasi oleh dokter. Mick sendiri telah meminta maaf pada pengamarnya karena menunda konser di Amerika dan Kanada tersebut. Mick mengatakan kecewa dengan perundahan konser namun berjanji segera sehat dan melanjutkan turnya. Manajemen rekan band dan keluarga mendukung kesemuan Mick lewat media sosial. Sebelumnya pada 2014, The Rolling Stone sempat menunda konsernya untuk Amerika dan Kanada selama satu bulan. Mick dulu terdiagnosa mengalami Acute Traumatic Stress Disorder. Setelah kematian LW, kelas balik, mimpi buruk merasa bersa dan tidak merasakan emosi. Bila gejala lebih lambut tinggal lebih dari satu tahun, maka pasien mungkin mengalami Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Kondisi yang perlu penanganan medis ini serupa sentara dengan orang yang baru pulang dari Medan Peral. Terima kasih telah menonton!